Halo, selamat jumpa Cara menggunakan multimeter digital Menggunakan multimeter digital Sangat mudah Di bagian atas ada display digital Lalu di bagian bawah ada Saklar selektor Di bagian bawahnya lagi Ada tiga jack Yang pertama untuk jack Untuk mengukur arus Arus-arus besar Maksimal 10 ampere Jadi ini khusus untuk mengukur arus besar Maksimal 10 ampere Ada di sini Saklar ukur ada di sini Lalu untuk jack di bawahnya Untuk mengukur Volt Ohm dan miliamper Untuk ampere kecil Lalu di bawahnya lagi ada jack com Untuk jack Min Lalu di sini ada socket untuk pengukuran HFE Dari transistor Selanjutnya kita pasang untuk jack AVO Warna merah Warna hitam Nah untuk saklar pemilih pada bagian ini HV Untuk strip bergelombang V Strip bergelombang Artinya untuk mengukur Tegangan AC Dalam pengukuran Menggunakan multimeter digital Kita harus memakai skala Di atas Apa yang akan kita ukur Jadi Semisal kita mengukur Tegangan 220V Saklar harus Di atas 220V 750V Tidak boleh Di 200V Jadi setiap pengukuran Harus di atas Apa yang akan kita ukur Kita harus memakai skala Di atas Yang akan kita ukur Dan di sini untuk V strip Lurus Artinya untuk mengukur Tegangan DC Selanjutnya ini untuk mengukur Resistor Simbol Ohm 200 Ohm Sampai 2000 K Ohm Atau 2000 K Ohm Artinya AVO digital ini Atau multimeter digital ini Hanya bisa untuk mengukur Resistor Maksimal 2 Mega Ohm Selanjutnya untuk Simbol Deoda Artinya untuk mengukur Deoda Selanjutnya untuk HFE Untuk mengukur HFE Dari transistor Pengukurannya ada di sini Selanjutnya Ada simbol A Dan strip Lurus Artinya untuk mengukur Arus DC Jadi bukan untuk mengukur Arus AC Maksimal 10A Maksimal 10A Untuk jack AVO Dalam pengukuran Arus besar Dipindah di atasnya Maksimal 10A Maksimal 10A Dan ada batas waktu 10 detik Jadi tidak bisa untuk Mengukur lama-lama Akan merusak Akan merusak Multimeter ini Selanjutnya untuk pengukuran kecil-kecil Arus kecil Jack dari Atas yang 10A Kita kembalikan pada Posisi umum Jadi untuk pengukuran umum Oke selanjutnya Mari kita coba Untuk mengukur Tegahan AC 220 Jadi kita pakai Saklar Pemilih Pada posisi 750 Untuk tegahan AC 220 Di sana terbaca 210V Yang artinya Listrik 220 Sedikit turun Selanjutnya Kita coba Untuk mengukur Baterai kecil 1,5V 1,5V Saklar ukur Kita arahkan di Bagian V Strip lurus Pada posisi 20 Untuk bagian min Untuk plus Di sana terbaca 1,53 Atau 1,5V Kelebihan Kelebihan untuk mengukur Menggunakan Multimeter digital Adalah Ketika kita terbalik Dalam pengukuran Tetap akan terbaca Tetap akan terbaca Namun di sana ada Tanda Strip Itu menandakan Kita mengukur Mengukur Secara terbalik Khusus untuk Mengukur Tegangan DC Jadi perlu digarisbawahi Ketika kita mengukur Menggunakan Multimeter digital Apa yang akan Kita ukur Harus Kita gunakan Skala Di atas Apa yang kita ukur Selanjutnya Mengukur Resistor Resistor yang akan Kita ukur Di sini Bernilai 1 Kilo Ohm Saklar Pemilihnya Ada di 20K Jadi di sini Harus di atasnya Bagaimana Contohnya Kalau kita pakai Di bawahnya Masih ada 2000 Ohm Atau 2K Ohm Masih bisa Kita gunakan Untuk Mengukur Nah Resistor ini Terbaca 983 Ohm Hampir Mendekati 1000 Ohm Atau 1K 1K Ohm 1 Kilo Ohm Bagaimana Kalau kita Coba Untuk mengukur Yang di bawah 200 Padahal Ini adalah 1 Kilo Ohm Tidak Terdeteksi Tidak terdeteksi Sama sekali Untuk Pengukuran Resistor Tidak akan Merusak Multimeter Tapi untuk Pengukuran Tegangan AC Ataupun DC Jika di bawah Apa yang akan Kita ukur Kemungkinan Besar Bisa merusak Multimeter Oke Sekian Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Sampai